Ada orang tanya saya, disebabkan Ustaz minat pada Atro Man, soalan saya, lepas Atro Man, tembak Raksasa dengan tangan dia, mampu Raksasa itu, dia terbang, dia terbang itu pergi kemana Ustaz? Saya tak mau tanya tentang Atro Man, yang saya nak tanya Raksasa itu. Raksasa itu dia datang setiap hari Sabtu, di TV 2. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alright, guys, kali ini kita akan lanjut paduanya, ya, daripada Ustaz tercinta kita, yaitu Dato Ustaz Kazim Ilyas. Selamat kelebihan malam di Shufu Sabah. Di sini paduanya, guys, kita akan react lagi. Dan ini pasti sangat-sangat menyenangkan dan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentunya. Oke, siapkan kopi dulu, pasang headsetnya. Biar enak dengernya, guys, ya. Langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go! Oke, di sini masih daripada Kuliah Ilmu. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, support terus. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada admin Kuliah Ilmu yang sudah mengizinkan saya untuk mereaksi video-videonya. Terima kasih banyak. Semoga Allah SWT menjadikan, ya, channel Kuliah Ilmu ini menjadi channel yang berkembang, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, ya. Dan juga, setelahnya, mendapatkan pahala yang sangat-sangat banyak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jom, kita tengok videonya, guys. Let's go! Berapa banyak orang, tuan-tuan? Malam-malam, Nispu Sabah ini pun syirik. Syirik dalam bentuk apa? Haa, dia kata, Ustaz, saya hari tu, kalau tak naik kereta tu, memang mati, Ustaz. Kenapa? Allah berlanggar dengan pokok, tapi kereta tu memang tahan, betul, Ustaz. Kalau kancil, ranak dah saya, mati dah. Habis tu, Tuhan ke multak di mana? Ustaz, saya ni kenal santau. Habis tu, pergi berubat di Kedah. Jadi, Ustaz yang berubat tu, dia bagi saya cincin. Jadi, cincin ni pakai, jangan buang. Kalau buang, santau datang balik. Oh, power, ni power ranger, Ustaz, sentih. Kalau saya pakai, Ustaz, jadi selamat lah. Kalau tak pakai, naya saya. Naya pakai, Ustaz ni. Itu syirik lah. Syirik lah, tuan-tuan. Syirik tu apa? Syirik itu ialah bergantung kepada manusia. Dia tak bergantung dengan Tuhan. Dalam malam Nispu Sabah ni, mintalah dua benda. Apa dia? Rina anil nas. Aku tak perlukan manusia. Aku tak bergantung dengan manusia. Aku kaya daripada manusia. Aku tak berharap pada manusia. Aku cuma berharap pada Allah. Rina anil khalq. Aku kaya daripada makhluk. Maksudnya apa? Aku tak berhajat pada makhluk. Berapa ramai hari ni, tuan-tuan, yang takut dengan makhluk. Lebih takut daripada Allah. Takut daripada manusia, lebih dia takut daripada Allah. Syirik lah tu. Tadi tuan-tuan semayang, isyak. Tuan-tuan semayang, isyak tadi. Tadi tuan-tuan azan, isyak. Apa kalimah yang pertama kita sebut? Allahu Akbar. Itu kalimah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seolah lagi semayang. Salih fardal isyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu syirik. Jadi di mana? Bila tuan-tuan meletakkan ada makhluk yang lagi besar daripada Allah. Yang lebih utama daripada Allah. Sama ada benda, sama ada makhluk, sama ada manusia, sama ada apa benda sekalipun. Bila kita meletakkan dia lebih besar daripada Allah, itulah syirik. Malam ni, ni sebuah syaban, Allah tampung dosa. Dia bergantung dengan makhluk, lebih daripada dia bergantung dengan Allah. Saya ni Ustaz, ni segenggah makan ubat ni. Ni yang besar ni, ubat kencing mana. Yang bentuk love ni, sakit jantung. Ustaz, ni yang bujok ni, ini cair-cair darah. Yang ni, yang bulat orang ni, ini main gaut. Oh, sakit gaut lah. Ustaz bayangkanlah, satu hari saya makan, pagi segenggam. Tengah hari segenggam, malam segenggam. Boleh masuk bubur dah Ustaz. Kalau tak makan, kalau tak makan, matilah saya Ustaz. Adakah ubat ini berkuasa memati dan menghidupkan awak? Ya, itulah syirik. Ubat tak ada kuasa apa. Yang berkuasa hanyalah Allah. Malam ni, tuan-tuan baca Yasin. Sebenarnya, ni sepul syaban. Tapi kalau ini, tuan-tuan tak betul kan. Yasin tadi diletak di mana? Allah jawab dalam surah Al-Arab ayat 40 tadi. Pintu langit tak terbuka untuk menerima amalan kamu. Nak letak di mana, tuan-tuan? Alamat tak betul. Nak hantar balik. Nak return balik. Itu kalau JNT, dia bolehlah return balik. Post laju tak sampai ke dia, return balik. JNT pun return balik. JDT pun return balik. Kalau alamat tak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, guys. Gimana ini kabarnya, teman-teman sekalian? Oke, terima kasih sudah nge-click join, ya. Nah, di sini, teman-teman, ada dua member khusus ataupun dua member spesial yang di mana mempunyai fitur-fitur tersendiri. Yang pertama, yaitu serumpun. Ini member yang paling rendah, yaitu sekitar Rp5. Atau kalau di Indonesia adalah Rp19.900 per bulan, ya. Teman-teman sekalian. Jadi, teman-teman bisa join dan juga mendapatkan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi, teman-teman bisa menggunakan emoji-emoji khusus yang saya buat, ya, teman-teman. Dan juga ada lencana, ya. Telah nama, teman-teman, di channel YouTube, ya. Apabila komen. Dan otomatis kebaca oleh saya dan dibalas oleh saya, ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa menonton video saya lebih dulu daripada yang lainnya yang bukan member seperti itu. Dan yang kedua adalah sedekah untuk guru di mana teman-teman sudah mendapatkan fitur-fitur yang ada di serumpun dan juga, ya, teman-teman juga bisa bersedekah di sini. Karena semua total yang diperoleh oleh member serumpun ini akan disalurkan kepada pondok pesantren yang ada di kampung saya, teman-teman. Dan diberikan kepada guru-guru di sana. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa langsung aja di join karena banyak manfaat yang akan teman-teman peroleh daripada join member ini. Okey, terima kasih, teman-teman. Jangan lupa join. Bye-bye. Assalamualaikum. Tapi kalau amalan tak betul, dia nak return lagi mana? Dia campak. Bumi tak terima dah. Langit tak terbuka pintu. Tak dia diawang-awangan. Kenapa jadi macam itu? Kerana jadi syiri. Makcik tak kerja, Ustaz. Makcik bergantung sepenuhnya pada suami makcik. Itu katakan kalau jadi apa-apa pun biarlah makcik mati dulu. Kalau dia mati dulu, apa makcik nak makan, Ustaz? Oh, gitu. Jadi sebelum makcik kahwin dengan dia, makcik makan tak? Ha, makan. Habis itu, kalau dia mati, makcik tak makan. Itulah makcik kahwin dengan dia. Dialah kerja, makcik tak kerja. Kalau dia mati dulu, apa makcik nak makan? Itu katakan, kalau nak mati pun, biarlah makcik dulu. Dia tak apalah makcik dulu. Kalau dia mati dulu, makcik tak makan apa, Ustaz. Makcik tak ada apa. Ha, itu sebelum makcik kahwin dengan dia, makcik makan tak? Makanlah. Habis itu dari mana pula, mana datang rezekinya. Bukan dia jadi suami makcik masa itu. Ha, itu sebelum kahwin itu, lain cerita, Ustaz. Ini makcik cerita sekarang, Ustaz. Astaghfirullahalazim, makcik ni ku cekik, kan? Kan jadi tamor pula, kan? Jadi tuan-tuan, ini yang saya hormati. Jangan cakap, kalau suami saya mati dulu, matilah saya tak makan. Itulah syirik. Betul. Engkau bergantung dengan manusia. Engkau bergantung dengan makhluk. Bulan Syaban, Nispu Syaban ni, mula-mula kita minta apa? Aku tak bergantung dengan manusia. Aku hanya bergantung dengan Allah. Aku tak bergantung dengan makhluk. Aku bergantung dengan Allah. Saya datang ni, tuan-tuan saya naik kereta. Jangan cakap dalam hati saya, kereta ni insyaAllah. Jangan kata sungai besi. Besi sungai pun sampai. Jangan kata, Kulumpul ini, kalau pergi Johor patah balik pun sampai. Jangan cakap, makhluk kereta tu, tak ada apa kuasa pun. Dia ada kuasa cuma Allah. Kalau tuan-tuan tak bersihkan niat tuan-tuan sekarang, hati tuan-tuan sekarang, iktiqat tuan-tuan. Amalan kita ni Allah tak terima, lebih malang lagi Allah tak ampun dosa kita malam ni. Allah. Oh, saya nak kait antara Semayang, nak kait dengan Nispu Syaban, nak kait dengan Ramadan, dalam masa yang sama. Tiga dalam satu. Cuba tuan-tuan tengok, kita baru je lepas sambung Isra' dan Mi'arat. Iaitu Perintah Semayang. Perkara yang paling utama ialah Semayang. Dalam cerita Isra' dan Mi'arat. Tapi sayang tuan-tuan, bila ceramah Isra' dan Mi'arat, orang duk cerita tentang khilafiah. Ya, tuan-tuan ya, kalau kita tengok ada yang berpendapat bahawa Isra' dan Mi'arat berlaku pada 27 rejab. Tapi ingat ya, ada ulama' mengatakan bukan 27 rejab ya, dia berlaku pada bulan syawal ya. Tetapi pendapat itu dibantah pula oleh satu lagi ulama' ulama' ni mengatakan berlaku pada bulan jamadil akhir ya. Tetapi pendapat jamadil akhir ni pun tak kuat. Sebenarnya dia berlaku pada bulan muharam ya. Agak-agak kita keluar pada bulan hapus sebenarnya. Rejab lah, syabat lah, ramadhan lah, pergi jadah. Orang cerita apa yang muqtamad. Yang muqtamad Nabi naik ke langit. Yang muqtamad Nabi pergi Masjid Al-Aqsa. Yang muqtamad ya, lialah Nabi Muhammad dapat perintah Semayang. Cerita yang tu lah. Apa dia cerita tentang Semayang? Masuk dalam masjid, duduk atas Tika Semayang. Berdiri tegak. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jangan ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Walaupun mak bapak sendiri. Mak, bapak, mak kata, Aiman, nah, makan. Mak dah masak nasi putih, ini lauk kegemaran kau. Daging masak merah. Makan. Lain macam daging ni, mak. Daging babi, makan. Lain macam muh makan daging lembu. Mak beli daging babi, dia dua kilo. Makan. Mak haram, mak. Ini perintah mak kamu, jangan dahaka. Mak, Allah larang kita makan daging babi, mak. Ini perintah mak makan. Tak wajib tuat. Sebab perintahnya, bercanggah dengan perintah Allah. Walaupun dia mak kita sendiri. Wa in jahadaka ala antushrikabi ma laisalaka bi'am, falatutakuma. Walaupun dia mak kita. Walaupun dia bapak kita. Tak wajib tuat. Kalau dia bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul. Itu makna Allah wa akbar. Suami dia kata, nak ke mana tu? Keluar rumah. Kamu nak ikut abang ke? Pakai baju kong. Pakai tudung. Ha, iyalah. Nak pakai macam mana lagi abang? Masuk dalam pakai skut. Pakai skut. Abang, saya dah 74 abang. Pakai skut. Astaghfirullahaladzim. 74 tuan-tuan. Jumpa orang terbit like tu. Muntah orang tu. Apa macam masalah ni opah? Tak tahu lah toat ni gila. Pak wajib tuat apa? Perintah dia bercanggah dengan perintah syarat. Jangan toat. Ustaz, suami saya tak puasa. Dia suruh saya buka dan layan dia Ustaz. Dia suruh saya masak untuk dia Ustaz. Dan suruh saya buka puasa. Makan dengan dia Ustaz. Jangan buka puasa kak. Kak teruskan puasa. Tapi dia pukul saya Ustaz. Report polis. Nak report apa? Dia pun polis Ustaz. Ha, sudah Ustaz. Ha, lagilah senang. Nombor anggota dia semua dah ada. Lagi senang kak. Oh, dia report je lah. Dia menderah kak. Sekarang boleh report. Kita kadang-kadang ni tuan-tuan. Menyakitkan hati orang. Konten yang menyakitkan hati orang. Kemudian upload dalam TikTok. Ha, elok lah. Mereka buat orang cacat lah. Apa lah. Ha, sudah. Jenuh minta maaf kita ni. Jangan buat sesuatu tuan-tuan. Kalau perintah suami tadi. Bercanggah dengan syarat. Tak wajib tuat. Sebab aku tuat pada Allah. Allahu Akbar. Allah mahafsat. Tapi berapa banyak orang yang tuat pada makhluk. Lebih daripada tuat pada Allah. Pada hadis mayang. Allah mahafsat. Mana sebab tu kita kena faham tuan-tuan. Tentang maksud. Allah mahafsat. Kadang-kadang dia mengganggu dalam bentuk jawatan kita. Amanah. Arahan yang dikeluarkan. Dan bercanggah dengan arahan syarat. Saya jadi keliru Ustaz. Yang ni arahan. Yang ni perintah Allah. Mana satu nak ikut Ustaz. Yang ni perintah suami. Yang ni perintah Allah. Yang ni perintah mak bapak. Yang ni perintah Allah. Saya keliru lah Ustaz. Saya sayang mak saya. Saya sayang suami saya. Saya sayang kerja saya. Tapi benda ni haram Ustaz. Ikut perintah Allah. Nanti saya dibuang kerja Ustaz. Allah jamin rezeki untuk kau. Betul. Nanti saya disiksa Ustaz. Biar disiksa di dunia. Jangan disiksa di akhirat. Tapi suami saya ganas Ustaz. Suami awak belum ganas macam Fir'a'um. Seganas-ganas suami kita belum ganas macam Fir'a'um. Fir'a'um satu negeri dia bunuh budak-budak. Satu negeri tu entah. Punya jahat. Fir'a'um ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan. Suami kita tak pernah ngaku Tuhan. Suami kita baru sakat nama On. Dia tak ada Fir. Asiyah tu ada Fir'a'un. Suami kita bawa nama On. Sabarlah sikit. Baik. Yang kedua. Cuba tuan-tuan tengok kalimah Allahu Akbar. Yang kedua. Kalimah Allahu Akbar. Yang kedua. Bentuk tangan ketika mengangkat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dua-dua belah tapak tangan. Letak ke depan macam ni. Apa tanda tu? Tuan-tuan ni anggota polis. Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan bergerak. Nampak serenda. Maksudnya ialah dalam semayang tu. Saja diangkat. Allah. Serenda pada Tuhan. Menyerah pada Tuhan. Tak melawan. Begini. Ini bentuk serenda. Cuba tuan-tuan ni anggota. Tapi tahan peragut ke. Jangan bergerak. Angkat tangan. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Lain macam kamu ni. Kamu was-was ke? Sebab ada orang bila semayang. Dia was-was. Oh Allah. Oh Allah. Macam mana kamu serenda dengan Tuhan je tu? Adakah bentuk serenda macam tu? Oh Allah. Lalah kita yang sebelah dia tak jadi angkat takbir. Kita duduk rundur sebelah. Kamu dulu tak apa. Aku kemudian sikit tak apa. Lepaskan kamu. Oh Allah. Itu serenda apa? Itu bukan bentuk serenda. Serenda betul-betul. Allah aku serahkan pada diri aku padamu. Ya Allah. Apa kau lagi maha besar? Ya Allah. Tapi waktu takbiratul-ihram. Macam-macam bentuk tuan-tuan nampak. Ada yang simple sangat. Allah aku kibar. Wah simple. Relay. Salih Allah. Ada yang terlebih. Oh. Ada yang over. Allah. Hoi. Kamu silap apa ni? La ilaha illallah. Dua benda ni. Satu. Allah maha besar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Maka kita takkan bergantung dengan manusia. Betul. Kalau ustaz tu meletakkan jawatan dia lebih besar daripada Allah. Dia akan takut nak menegur. Kalau saya seorang penceramah meletakkan duit lebih maha daripada Allah. Saya takkan menegur. Faksa apa? Faksa saya jadi takut pada makhluk. Saya tak takut pada Allah. Tapi kalau saya takut pada Allah. Tak ada apa yang boleh menghalang. Sebab aku bersama dengan Allah. Dan Allah Ta'ala bersama dengan aku. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati. Ambil benda ni. Daripada semayang kita. Daripada bulan. Rejab hari tu. Kesimpulan daripada nispu apa nama Israq Merat. Letakkan diri betul-betul. Allah maha besar. Bukan ubat. Bukan kenderaan. Bukan makhluk. Bukan orang. Bukan manusia. Yang lebih berkuasa daripada Allah. Yang kedua. Serah diri betul-betul pada Allah SWT. Bukan serah diri pada makhluk. Kemudian. Masuk bulan Syaban sekarang ni. Ambil pelajaran yang kita belajar malam ni. Dua golongan yang Allah Ta'ala tak ampunkan malam ni. Pertama. Golongan yang syirik kepada Allah. Dua. Siapa golongan yang tak ditampunkan oleh Allah pada bulan ni? Orang yang bermusuh. Bermusuh. Cuba kita tengok malam ni. Ada tak yang kita tak puas hati? Bermusuh. Ada tak yang kita bermusuh? Makcik-makcik. Ada tak yang kita benci malam ni? Mata duk koleh. Datang juga. Nyampah. Ustaz Lai tak datang. Ustaz Kazim datang. Nyampah. Kenapa nyampah macam itu? Mata tu menjeling. Begini ke kirimu. Buatnya mata waktu tengah menjeling tu tak boleh ke depan. Padahal muka kau. Sengit sampai balik rumah abang. Nanti menengok mata ni abang. Kenapa? Saya menjeling si lehar tu. Menjeling-jeling mata sangkup abang. Dia nak tampak dia selama ni. Baru senter balik abang. Kita nak buat. Jangan ada perasaan macam itu. Ni bulan ni bersihkan hati nak masuk Ramadan ni. Bulan latihan ni. Tapi kita masih lagi panggil orang dengan panggilan yang tak elok. Kamu ni marah siapa, Mat? Aku marah si. Bewak ke lah. Nama dia apa? Nama dia Samsudin. Habis yang kau panggil bewak kenapa? Kalau dia dengar macam mana? Memang dia bewak pun. Dia dah cabang. Apa lagi? Bewak tu kira baik lah. Kalau panggil babi ni dia. Mana boleh panggil orang bewak. Mana boleh panggil orang babi. Benci macam mana pun tak boleh panggil tu. Kita hari ni dengan adanya media sosial. Dengan adanya macam-macam tuan-tuan. Kita gelarkan orang kot suka kita. Bodoh lah, bangang lah, bahlul lah, babi ni lah. Cuba waktu berhadapan dengan dia. Bukan menulis. Betul-betul berhadapan dengan dia. Kita panggil tak dia bewak? Tapi waktu duduk dalam bilik, kita dengan handphone kita sahaja, tak berhadapan dengan dia, senang kita tulis. Oh, bewak. Oh, celaka. Cuba bayangkan, bukan handphone yang kita sedang tulis sekarang. Dia ada depan kita. Berani kita panggil orang bewak? Diam. Jadi, sewaktu kita nak menulis sebagai seorang netizen, nak tulis sebagai seorang pengomen, bayangkan kita sedang bercakap depan dia. Betul. Barulah tulisan kita ni akan jadi baik. Kalau tidak, tuan-tuan, hari ni orang macam tak ada takut langsung. Bermusuk. Jadi, orang yang patut kita nasihatkan malam ni, supaya jangan bermusuk, ialah orang politik. Engkau orang yang duduk bergaduh, siang malam, engkau orang ajar orang bawah bergaduh. Orang politik kena baca hadis ni. Daripada mula beranak sampai mati, menyusah orang. Bergaduh. Tak habis-habis. Pasal mendera bergaduh, lompat bergaduh. Hang kutuk aku, aku kutuk hang. Yang menang menggaduh. Yang kalah lagi menggaduh. Sebenarnya, kemenangan mereka tu sebenarnya tidak boleh dibanggakan lah. Sebab tak ramai yang turun mengundi apa semua. Sebenarnya, sepatutnya tak diraih kalah. Sebab dah kalah tu, kalah lah Pak Long. Udah-udah lah. Dia siapa yang skor? Menang lah. Pala pun satu kosong. Kalau kita tengok dalam keseluruhan, yang menguasai permainan tu, bukan dia orang tau. 68% dia orang konkur. Tapi, ni kira nasib lah. Tapi kalau kita lihat pada position dia tu, banyak yang ni lagi tau. Tapi, dah tak guna kata apa sebenarnya? Dia, dia. Yang menang, menang itulah. Tuan-tuan nak kata apa. Bila dah kalah, bila dah menang, bersatulah kau. Majukan negeri kau. Itulah politik. Majukan bangsa kau, rakyat kau, ekonomi kau, agama kau. Jagalah. Kalah, tak puas hati. Menang, tak puas hati. Sudah-sudah lah. Kami, rakyat, dia pening kepala. Mana nak jaga duit? Mana nak jaga anak? Mana fikirkan banjir? Mana nak fikir banjir? Mana nak fikir? Oh, banyak benda orang Malaysia nak fikir tu. Nak fikir kalung. Banyak benda kita nak fikir. Saya ada meruah. Saya buat live. Saya buat live. Saya buat live. Buat. Oh, eh tuan-tuan. Mana nak fikir lagi? Allah, banyaknya benda nak kena fikir. Orang luar negeri mati. Kita fikir. Tak, macam mana. Berapa kali dia diketah. Mudah lah dema ada polis. Biar polis dema lah siasat. Betul. Banyak benda lain yang kita boleh buat. Kadang-kadang tu tahu. Jadi, kalau boleh lah. Berpolitik tak salah. Yang salahnya, berlebih-lebih. Dalam Quran ni, tuan-tuan sebut banyak kali dah. Makan tak salah. Yang salahnya, melampau-lampau. Makanlah, minumlah. Jangan melampau. Betul. Salahkah makan? Tak salah, ustaz. Jangan melampau. Kata Allah. Ini makanlah. Buka posa. Nasi empat pinggan. Melampau. Waktu semayang terawih. Waktu dia rukok. Nasi tu jatuh balik tau. Brrrr. Banyaknya. Over limit. Waktu rukok, nasi jatuh. Bulu gini dah nasi. Bayangkan waktu sujuk. Itu yang salah. Itu serifu. Jangan melampau. Berpolitik salah tak? Tak salah. Yang salahnya, melampau. Mengkapikan orang. Menuduh orang. Mempitnah orang. Mengajak orang bertumbuk. Bergaduh. Yang ni yang salah. Kalau kita sayang pada diri kita. Jangan gaduh. Waktu kempen. Okey, kamu bertanding secara sihat. Pangkahlah calon yang kamu nak pangkah. Habis-habis kemenangan diumumkan. Kan kita gabung. Kita sapuk-sapuk panama. Kita hulurkan tangan. Genggam tangan sama-sama. Kita majukan negeri kita. Negara kita. Kita jangan bagi rakyat bergaduh. Bertelagah. Sampailah bila-bila. Lima tahun akan datang. Kita bergaduh balik. Habis kempen. Selesai masalah. Bersatu balik. Kan cantik Islam. Ada orang yang tak nak ambil aktibah dalam malam Syabat ni. Nispu Syabat ni. Dia masih nak bergaduh. Bergaduh dengan mak. Bergaduh dengan keluarga. Bergaduh dengan suami isteri. Bergaduh anak beranak. Adik-beradik. Bergaduh dengan jiran. Kalaulah kita sayang amalan kita yang selepas. Yang sebelum ini. Puasa kita. Semayang kita. Jom tuan-tuan kita sambung balik silaturrahim. Tuan-tuan yang saya hormati. Nanti kita nak masuk bulan Ramadan. Bila kita nak masuk bulan Ramadan. Banyak benda yang kita kena fikir. Ini adalah bulan ibadah. Bulan keampunan. Bulan maghfirah. Dibukakan pintu syurga. Ditutupkan pintu neraka. Bulan yang pahala berganda-ganda. 70 kali ganda daripada amalan-amalan biasa di bulan-bulan lain. Yang sunat dapat pahala wajib. Jin. Setan. Setan ni tuan-tuan. Dia rantai. Cuma timbul masalah. Ada satu orang dari Tulu Intan. Dia telefon saya. Dia kata ustaz. Dia balik daripada Semayang Terawih. Dia balik. Dia nampak satu lembaga putih atas pokok. Terbang daripada satu pokok ke satu pokok. Soalan saya ustaz. Apa benda tu ustaz? Saya kata mana ustaz? Tahu saya tak nampak. Kenapa akak tak tahan? Dia tanya. Lepas tu akak tahan. Dia kejap. Siapa awak ni? Adakah dia hantu ustaz? Kalau hantu. Bukankah bulan Ramadan dirantai? Bukankah syaitan dirantai? Kenapa saya nampak dia terbang-terbang? Tuan-tuan yang saya hormati. Balik buka tentang. Dibelenggu syaitan. Yang dibelenggu. Ulamak-ulamak kata. Termasuk Imam Syafi'i kata. Yang diikat. Yang dirantai. Ialah yang jahat-jahat. Kepala-kepala dia. Bapak-bapak dia hat-jahat. Tapi hat. Koncor-koncor dia. Yang prebek-prebek ni masih hidup. Yang itu tak dirantai. Sebab tu tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan pun. Tuan-tuan jumpa benda ni. Yang kedua. Yang dirantai itu. Ialah syaitan. Yang kafir. Jin yang kafir. Tapi jin Islam tak dirantai. Mungkin yang akak nampak tu ialah jin. Yang turut sama berada dalam bulan Ramadan. Beribadat. Sebab yang jahat dirantai. Jin Islam ada. Malam ni ada tuan-tuan jin ni. Yang turut dengar ceramah. Cuma tak nampak. Kenapa tak nampak ustaz? Kalau kita nampak jin. Tinggal saya sorang. Lari balik semua. Polis tak boleh. Dengan-dengan inspektor pun lari. Oh dia duduk sebelah saya ustaz. Dijelil lidah kat saya ustaz. Saya lari. Sebab itu Allah Ta'ala tak bagi kita nampak makhluk halus. Kalau nampak tak tidur kita. Janganlah tuan-tuan datang jumpa saya. Ustaz saya nak belajar cara-cara nak tengok makhluk jin. Tak payah. Ada orang mengajak saya berdakwah pada jin. Ustaz selalu ceramah kan. Ya itu kerja saya. Tapi dengan manusia je kan. Memanglah. Saya nak ngajak ustaz. Kita berdakwah dengan jin. Di mana abang? Saya tanya dia di mana? Kita pergi goh tempurung. Abang kenalkan dia abang? Saya biasa. Nak berdakwah dengan jin tuan-tuan. Dakwah dengan orang. Tambah dengan jin. Dia ingat jin ni lawa macam kita ke? Saya kata abang. Kita tak disuruh pun. Kalau abang nak pergi abang pergilah. Saya dah wang-wang pun tak habis lagi bang. Sengai besi ni. Kali pertama selepas 32 tahun saya ceramah. Ni pun tak habis lagi. 32 tahun berceramah. First time datang. Bayangkan tuan-tuan. Abang nak ajak saya ceramah dekat jin. Banyak tempat yang saya belum sampai lagi. Hidup kita ni kalau tuan-tuan macam-macam. Jumpa orang, pengalaman macam-macam. Dia serbu masuk bilik saya. Ada jenis tau. Jenuh tahan. Boom dia masuk cakap. Susah betul jumpa Ustaz Kazim ni. Malahkan menteri. YB pun tak susah nak jumpa macam ni. Taklah abang. Saya nak jumpa orang. Ada hari dia. Dan orang ni pula buat temu janji. Kadang dah dua minggu, tiga minggu. Abang pula tak ada temu janji. Memang rempuh je marah lah orang. Orang tunggu lama abang. Tak apalah abang dah rempuh masuk ni. Apa masalah abang duduk? Macam ni. Kenapa orang tak percaya saya ni? Imam Mahdi. Saya daripada duduk-duk, nyandor gini. Kalau aku silat jawab, dia cekiknya aku. Apa saya katakan dia? Ada orang yang tak percaya ke? Ini masalah dia. Ada orang tak percaya. Ustaz tengok saya. Ada tak ciri-ciri Imam Mahdi? Kalau tengok bulu keneng tu ada. Tebal, bercantum. Dahi luas. Itu. Ustaz macam ni lah yang saya cari. Haa nampak. Yang ni lah. Nampak. Dahi luas, rambut ikal tu. Ada ciri-ciri dia. Abang asal mana? Saya cemur Ustaz. Oh, cemur. Abang pandai cakap Arab? Tak pandai Ustaz. Itulah masalah abang. Imam Mahdi cakap Arab. Oh, iya ke? Abang cakap cemur. Tak boleh. Maknanya saya bukan Imam Mahdi lah. Abang tak cakap Arab. Okey, Ustaz. Assalamualaikum. Balik, Ustaz. Haa, balik, balik, balik. Sampai sekarang, tuan-tuan. Saya masih berdoa, ya Allah. Jangan dia masuk kelas Bahasa Arab. Kelas dia masuk, mampu aku, ya Allah. Tahun depan dia pandai cakap Arab. Allah, mampu, ya tuan-tuan. Macam-macam orang datang jumpa. Takupun nasihat ni pun ada, tuan-tuan. Macam-macam. Dia kata, Ustaz, saya ni nak tanya Ustaz sikit je. Ayamani najis tak? Ayamani najis dah, Ustaz. Saya kata tak najis. Ayamani tak najis. Kalau Ayamani najis, kita pun najis. Dia tak najis. Okey, kalau tak najis, boleh tak kita ambil wuduk dengan Ayamani? Saya kata macam ni, Abang. Abang kumpulkan dulu dua pola. Lepas tu, Abang telefon saya. Saya pergi jawapan. Bila nak kumpulnya, Ustaz? Mana saya tahu? Abang soal benda yang benda tak ada. Aduh. Pening kepala kita, tuan-tuan. Sumpah lah dengan Ramadan ni, kalau boleh, satu hari saya kata tadi, satu hari satu tajuk. Tadi saya sebut, orang yang lawan Allah, orang yang lawan ayat Allah, orang yang bantah ayat Allah, wastaq baru tadi, amalannya tak akan terbuka pintu langit. Dan bila mereka ni, Dan mereka tak akan masuk syurga, sehinggalah, unta boleh masuk dalam lubang jarum. Kalau unta boleh masuk dalam lubang jarum, barulah mereka masuk syurga. Bila unta nak masuk lubang jarum, takkan boleh masuk. Begitulah balasan kepada orang yang sombong dengan ayat-ayat Allah, dan menafikan kebenaran ayat-ayat Allah, takkan masuk syurga. Tuan-tuan ambil hari ni, ayat ni, suruh satu ustaz bincang. Ustaz, langit ni ada pintu ke tidak? Dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, tidak terbuka pintu-pintu langit. Adakah langit ada pintu? Apa makna pintu di langit? Saya baca, tuan-tuan, banyak artikel yang mereka kaji tentang pintu langit. Dan unta dengan lubang jarum tadi, ada satu kajian mereka buat. Di langit itu, ada satu lubang, nama dia black hole. Lubang hitam. Pintu-pintu ke sana. Mak Salih, dia kaji, tuan-tuan. Bila dia kaji, apa yang dia jumpa ni, serupa dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah. Masya Allah. Subhanallah. Hari, rai-ari puasa yang kedua, kita cerita tentang dinosaur. Adik-adik ni, minat dinosaur. Ada tak dinosaur dalam Quran? Orang tanya saya, Ustaz, Ustaz minat artromen? Saya kata, saya minat, pasal kecil-kecil dulu, saya minat artromen. Sampai tua ni pun, bag saya tu pun bag artromen. Saya pergi ceramah di masjid di Kobe, Jepun. Habis di Kobe tu, saya kata, saya nak cari barangan artromen. Tolong bawa saya pergi kedai artromen. Ada orang tanya saya, disebabkan Ustaz minat pada artromen. Soalan saya, lepas artromen, tembak raksasa dengan tangan dia, mampu raksasa tu, dia terbang. Dia terbang, dia terbang tu pergi ke mana, Ustaz? Tak dapat saya jawab. Ustaz boleh beritahu tu, dia tu pergi ke mana? Patut Han tanya, dia pergi ke mana? Ustaz minat, Ustaz tanya. Dia pergi ke mana? Saya tak mahu tanya tentang artromen. Yang saya nak tanya, raksasa tu. Raksasa tu, dia datang setiap hari Sabtu. Di TV 2, 10.30 pagi, saksikan. Artromen Taro. Tuan-tuan, raksasa tu mirip sangat dengan dinosaur. Dinosaur orang percaya. Raksasa orang tak percaya. Tapi dinosaur orang percaya lah. Orang percaya, jurasi 4 bilion dia dapat. Tulang dinosaur tu, kita boleh tengok ada dekat muzium di London, Oxford. Saya bila habis ceramah di Oxford hari tu, Orang bawa saya berjalan, Antara tempat yang saya nak tengok ialah muzium Oxford. Sebab dalam muzium tu, ada tulang dinosaur. Oh, besar dewan kita ni, besar surau kita ni. Melengkung tulang dia, turun bawah balik kepala dia. Oh, dinosaur ni ada kat England dia. Dekat sengah besi tak ada. Haa, sebab siapa dia ada kat Amerika, dekat Malaysia, tak ada. Satu. Kan? Saya pun tengok, kaki yang belah sendiri panjang. Kaki yang depan tu kemetok macam tu. Agak-agak apa fungsi kaki dua tu? Apa fungsi dia? Jalan gedek, gedek, gedek. Nak petik buah pun tak sampai. Adakah Allah tak boleh ciptakan macam itu? Benar. Biar betul je dinosaur ni. Kan? Balance ke kaki dua dari belakang, kaki depan tegak. Eh, eh, eh. Kemudian dia tu mampus dengan sebab bumi dihentam dengan bola api. Bumi dihentam dengan, apa nama, komet daripada luar. Dia hentam akan mati habis. Adakah binatang tu mati dengan sebab dia hantar dengan taik bintang? Kita baca tu. Binatang-binatang perubah ini kebanyakannya pupus apabila bumi telahpun dihentam dengan taik bintang. Taik bintang yang datang daripada atas disebabkan bintang-bintang yang berak tadi menjadikan pupus segala dinosaur. Ia ke? Tentang merah. Takkan Al-Quran tak beritahu tentang dinosaur? Takkan Al-Quran tak beritahu? Al-Quran dah kata dah kami tak akan tinggalkan satu benda pun dalam Al-Quran. Satu perkara pun kami tak lupakan dalam Al-Quran. Maknanya ada dalam Al-Quran. Bincangkan je lah. Saya duduk tengok tulang dinosaur, saya tengok gambar dia. Tengok tulang, tengok gambar dia. Saya duduk terfikir dalam hati. Kaki kecil depan, kaki besar belakang, ekor pula bawah. Macam manalah dinosaur bertina dengan dinosaur jantan ni beromel macam mana? Struktur tubuhnya menyusahkan dia orang ni. Betul. Saya fikir bukan saya fikir kotor. Tapi saya fikir tentang fitrah. Allah Ta'ala menciptakan apa pun. Kalau dia nak bersenyawa pun mudah untuk dia. Ular pun tak ada kaki, tak ada tangan ular tu. Nak bersenyawa, Allah mudahkan dia. Duduk belik-belik-belik tepi jalan tu. Tuan-tuan jangan duduk, tembak pula bintang-bintang ada piston. Ular terung-selah, duduk berbelik-belik-belik. Oh, dia mendi begaduh ni, hidak. Dia mendi alam percintaan. Tuan-tuan pula pergi tembak. Mampus yang jantan. Mati ular jantan. Kedubuk mati. Ular bertina tengok. Oh. Ada tujuh orang. Tu cerita nagin. Oh. Ada tujuh orang. Sunil Dat, Kabir Bedi semua. Ashok Kumar. Oh. Yang ular yang mati kena tembak tu, Jitendra. Oi. Makwa dia pula. Rino Roy. Dia tengok hero sorang-sorang. Dia balas dendam. Ini cerita Hindustan Nagin. Sebab tu orang Melayu faham. Engkau, kalau engkau bunuh ular sekor, ada ular lain datang tau. Dia tuntuk bela. Ya ke? Haa. Semalam kau bunuh ular kat rumah kau kan? Ya. Haa siap lah kau. Pakna dia cari kau. Dia sepasang tau. Ya ke? Haa. Agak-agak malam tu Lennon nak tidur. Begini. Segala lubang dia tutup. Takut ular datang. Masuk minggu depan, jual rumah. Mana liha? Nak pindah takut ular. Aku nak pindah ke Lumpur. Kita kata sekarang ular dah cerdik tau. Dia boleh naik bas. Iyekah? Haa sedap. Punya kuatnya cerita Hindustan. Lebih dia percaya daripada Quran. Betul. Dia percaya pada dinosaur. Dia percaya pada taik bintang. Bunuh dinosaur. Takkan tak boleh buka dalam Quran. Hari yang kedua puasa, cerita tentang makhluk perubah. Hari ketiga puasa, waktu zuhur, Ustaz kami nak minta Ustaz cerita. Boleh tak kami pindah ke bulan? Allah. Kenapa? Kita dah tak tahan Ustaz. Sejam hujan banjir. Asyik banjir sejam. Nak basuh kereta, nak basuh apa nasib. Biar rumah saya tinggi, rumah flat saya Ustaz. Saya tak basah. Bayangkan kawan-kawan saya tenggelam Ustaz. Habis itu cadangan. Itu kami dah bincang. Dah jatuh kasa berduduk. Kita kena boleh nak pindah ke bulan lah. Itu nak tengok kesesuaian tu. Boleh tak kan? Sebab rasa tanah sana tanah lot banyak. Goh tak payah pelan. Ni kita pindah ke sana. Boleh tak Ustaz? Ada-ada ayat Quran menceritakan bahawa bumi ni adalah tempat tinggal manusia. Dan manusia tak ada tinggal di makhluk lain. Tempat lain. Quran cakap, Ustaz, mak saya di Keluang Johor, dia telefon semalam. Dalam pukul 2 pagi, rumah dia cahaya Ustaz. Biru Ustaz rumah dia. Cahaya biru. Apa Ustaz Allah dia? Rupanya jiran sebelum rumah. Dia kena tangkap polis. Oh, tu. Biru tu. Saya kata siren-siren polis ke. Lampu dia memang warna biru. Tak Ustaz. UFO. Dia terbang laju Ustaz. Oh, ya. Dia keluar nampak. Dia Pontian nampak. Ustaz. Jadi, adakah UFO Ustaz? Dalam Quran, ada-ada cerita tentang UFO? Masya Allah. Benda-benda ni, kita ni, duduk percaya. Ada alien, ada UFO. Boleh duduk di planet Mareh. Ada air di planet Mareh. Bukalah Quran. Sudut Islam, kata apa? Sudut Islam, kata apa? Quran, setiap satu benda yang tuan-tuan tanya ni, ada jawapan dia dalam Quran. Dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jawab persoalan itu. Bagi pada Ustaz. Tak bayarlah, duduk cerita benda-benda yang biasa-biasa, tiap-tiap tahun duduk cerita lah. Ramadan merupakan. Itu kami dengar lah. Kami nak dengar, kami belum dengar. Janganlah duduk Ramadan, duduk cerita lagi. Baik, hukum mengorek hidung. Korek hidung, batal tak? Tak habis-habis lagi, tentang benda kecil, benda ketua. Ustaz saya, korek hidung, batal tak? Makcik kenyang lah, lepas-lepas korek tu. Korek, korek. Kenapa kak? Kenyang. Bincang tengok ni, misalnya ni. Padamlah, korek tu, masih habis jari. Kamu suapkah, kamu korek hidung. Tuan-tuan, tak habis-habis lagi. Ustaz, makcik ni lelah, makcik inhaler ni Ustaz. Batal lah makcik duduk sedut. Ustaz, saya buasir. So, buasir saya terkeluar bulan Ramadan. So, saya jolok balik, masuk dalam. So, 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 tanpa ustaz ni kan? So, batal tak puasa saya. Encik lah, cakap tu terang lah. Ustaz, saya buasir, buasir saya terkeluar, saya masukkan dia balik ke dalam punggung saya. Soalan saya, batal tak puasa saya? Haa, kan senang. Ni akak cakap pendek-pendek. Setengah orang bila bertanya ni, ni bukan saya tanyalah, ni. Kawan lah minta tolong tanyakan. Macam, macam kita Ustaz kan? Kita tu bukan saya, kita tu dia. Sebutlah dia. Ustaz, macam kita kan? Macam, macam kita kan? Kita tu bukan saya makcik. Makcik lah bukan saya. Kadang-kadang soalan tu tak kena. Jadi, saya minta lah, kalau tuan-tuan boleh, kita ada lagi 14 hari, 15 hari nak sambut Ramadan ni. Buat satu tajuk, yang orang menjawab isu. Jawab satu isu, yang saya sebutkan tadi. Setengah orang kata, tak perlu. Setengah orang kata, tak penting. Tak penting, tuan-tuan cakap, benda tu melibatkan ayat Quran. Kalau apa yang kita belajar dan kita yakin, melebihi dan menyalahi daripada Quran, bukankah itu jadi, mendustakan ayat-ayat Allah? Allahumma sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, cerama daripada Ustaz Kazim Ilyas. Janganlah awak betul, tapi pengajarannya, yang dibahas juga, kajiannya sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Terutamanya adalah, dalam segi mentauhidkan Allah SWT. Jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah SWT. Dan juga adalah, kita menjaga lisan kita. Ingatkan bahwasannya, ketika kita ingin mengelek-jelekkan orang lain, maka sadarlah ya, ketika kita di sosial media, mungkin kita boleh mengatakan apa-apapun. Tapi, bayangkan, apabila kita berjumpa langsung dengan orangnya, lalu kita mengatakan hal demikian. Apa yang akan terjadi pada kita? Ingat bahwasannya, ketika komentar kita, ataupun perkataan kita yang menyakiti orang lain, maka sesungguhnya, apabila, orang yang disakiti itu tidak maafkan, maka sampai kapanpun tidak akan memaafkan itu. Allah SWT tidak akan memaafkan seperti itu. Karena dosa kita sama kepada manusia, seperti itu guys ya. Oke, banyak sekali yang dapat kita ambil daripada syrama kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua guys ya. Alhamdulillah kita dapat ketawanya, dapat bahagianya ya, dapat ilmunya, semuanya dapat di sini. Allahu Akbar. Jazakumullah Ustadz Kazim Ilyas yang sudah memberikan nasihat kepada kita ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih juga ya, karena sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya peminut Dudri, dan saya peminut Dudri, apabila ada salah katamu, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!